Candrika Cika, selebgram yang kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan setelah terjerat kasus narkoba. Ayah andanya, Jusman mengatakan dengan penuh penyesalan, sang anak sudah meminta maaf pada keluarga. Hal ini disampaikan oleh Jusman di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 24 April. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nda Cika saat mendapatkan kesempatan menjenguk buah hatinya ini selama kurang lebih 2 jam. Ayah dan Ibu Candrika Cika menyebut putrinya sangat menyesal dan meminta maaf atas kasus ini. Kemudian menurut Ibu Nda Cika, saat ini keluarga mendukung Cika yang mentalnya drop, usai diamankan oleh polisi di salah satu hotel di kawasan Karet Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dari pengakuan Cika pada orang tuanya, ia tidak tahu soal adanya pesta narkoba dan saat itu ia hanya bermain bersama dengan teman-temannya saja. Kemudian terkait pengajuan rehabilitasi, saat ini keluarga belum mengambil langkah itu. Keluarga hanya ingin memastikan jika kondisi Candrika Cika dalam keadaan baik-baik saja.